Kapal motor ekspres Cantika 77 terbakar di perairan laut Naikliu Kecamatan Amfoang Utara Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Senin 24 Oktober 2022. Kapal cepat itu mengangkut 177 orang, terdiri dari 167 penumpang dan 10 orang kreu kapal. Bagian depan kapal cepat itu terbakar dan api yang masih menyala serta asap hitam yang terus berterbaran. Kebakaran itu menyebabkan sejumlah penumpangnya melompat ke laut. Dalam video yang beredar terlihat ada bayi yang ikut menumpang KM Cantika 77. Dalam video viral terlihat bayi itu digendong oleh seorang laki-laki dan mengenakan pelampung. Kepala kantor pencarian dan pertolongan kelas Akupang Iputu Sudayana mengatakan ibu dan bayinya berhasil diselamatkan. Kami sudah evakuasi bayi itu dan sekarang sementara berada di rigit infatable boat atau kapal boat milik kami, kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas Akupang Iputu Sudayana kepada sejumlah wartawan, Senin 24 Oktober 2022. Pertolongan Kelas Akupang Iputu Sudayana Bantu angkat, bantu tarik gak kakak? Jalan bantu tarik dulu, cepat, jalan akan cepat. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas Akupang Iputu Sudayana datang. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas Akupang Iputu Sudayana datang. Kepala Komunik Kepala Lakhan Iputu Sudayana datang. Cepat Cepat Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe dan share ya